Intro Tim Las 10-2-3 akan menghadapi Laga hidup mati melawan Tim Las 10-2-3 Myanmar pada petang ini Pada laga terakhir grup A, Minggu 15 Mei 2022 Ambisi tim Garuda Muda tengah menargetkan Medali emas yang sudah lebih dari 30 tahun tak pernah dimiliki Indonesia Dari cabang olahraga sepak bola Dan laga ini merupakan laga penentuan untuk lolos dari grup A Untuk dapat lolos ke semifinal Sementara Myanmar pun juga sama ingin lolos pada pertandingan hari ini Sementara itu pelatih timnya Sintayong sejak awal Dia menargetkan untuk balas dendam kepada Vietnam di laga final ke depan Sehingga tim Las kita harus melawan Myanmar terlebih dahulu Tim Las Indonesia paling tidak hanya butuh hasil seri Untuk lolos sementara Myanmar harus menang dengan mengemas 3 angka Kita akan fokuskan dulu untuk melibas Myanmar Ucap Sintayong setelah melawan Filipina kemarin Pada 13 Mei 2002 lalu kita menang telak 4-0 Mengenai kemungkinan amunisi tambahan yang dinantikan Indonesia adalah Kedatangan Elkan Bagot ke Vietnam menjadi sia-sia jika Indonesia gagal lolos ke semifinal Dan kalah dalam menghadapi Myanmar petang ini Dan mengenai amunisi tambahan bagi tim Las yaitu Elkan Bagot hanya akan bermain di SEA Games 2001 Untuk jika tim kita menang berhasil lolos ke babak semifinal atau final Semua tim tentu ingin memperlihatkan kualitas sepak bola masing-masing Tentunya Garuda Muda harus berjuang dengan sangat dan semangat tinggi Agar bisa meraih hasil terbaik dari setiap pertandingan nantinya Sintayong terus memainkan Marcelino Ferdinand dan Ronaldo Quote Dalam tiga pantai babak duisian SEA Games 2001 Keduanya masih berusia 17 tahun Marcelino dan Ronaldo selalu bermain sebagai pengganti ketiga tim Las Uda 3 Saat mengonfet 6 Timor Leste dan Filipina Satu tiket lainnya hampir pasti didapatkan oleh tuan rumah Vietnam Yang bertengger di puncak kelasemen grup A dengan poin 7 Mereka diprediksi bakal memenangkan laga terakhir kontra Timor Leste Yang berlangsung pada hari ini juga Kemenangan akan memastikan langkah tim Nas U23 Untuk melaju ke babak semifinal SEA Games 2021 Apalagi tim Merah Putih Sedang dibalut motivasi tinggi Setelah menang dua kali beruntun Tim Nas U23 berada di posisi lebih baik Ketimbang Myanmar Karena unggul selesai gol Di saat tim Nas U23 surplus 4 gol Myanmar hanya surplus 2 bola saja Sekuat Garuda Muda sedang dalam trend positif di dua laga terakhir di grup A SEA Games 2021 Terakhir mereka baru saja menghajar tim Nas U23 4 gol tanpa balas pada Jumat lalu 13 Mei 2022 Selain itu Dua lini serang Garuda Muda Egi Maulana Fikri dan Nuitan Sulaiman Juga sedang on fire Dia dan juru gedor tim Nas Indonesia U23 Yang bermain di klub Eropa itu Sudah mencetak dua gol di SIGIM 2021 Akankah skuat Garuda Muda julukan tim Nas Indonesia U23 berhasil Meraih kemenangan atas Myanmar dan merebut tiket ke semifinal Saksikan guys tim Nas Indonesia dan VS Myanmar Yang akan ditanyakan pada Minggu 15 Mei 2022 Pukul 15.50 Live di Inus dan RCTI Salam olahraga Altyazı Mita Kuat Tunghill Terima kasih.